Halo semuanya, selamat datang kembali di Old Coins Update Dan hari ini kita mau update untuk Polkadot Jadi kemarin kita udah bahas seputar Binance Langsung kasih info ke temen-temen juga ya Soal Binance US, katanya stop withdrawal US dollar Sebenernya sangat kut-paut dengan posisi Binance US Yang mungkin dalam keadaan tertekan dari SEC Jadi sampai sekarang masih berlangsung polemik dan juga sentimen negatifnya Saya pikir itu bisa mempengaruhi market secara jaka pendek Nah temen-temen, sekarang kita mau update Polkadot Tadi saya udah sempat nge-share price action Update daripada BNB di grup telegram Make sure kalian cek grup telegram kita Itu free dan ada di kolom deskripsi untuk linknya By the way temen-temen, help me with the reaction button Itu supaya saya tahu kalau kalian interested dengan coin itu untuk di follow up Jadi nanti saya akan sesekali share lagi ideanya Dan semoga kiranya bisa membantu temen-temen juga dalam referensi analisis Nah temen-temen, karena kemarin kita sempat ngelakuin voting Poin nomor 1 itu 37% di BNB 1000 vote loh ya Dengan peringkat 2-23% itu di Polkadot Jadi saya pikir akan bahas dulu untuk Polkadot Baru kemudian Phantom dan Avalanche itu menyusul Alright So, kita langsung aja buka price actionnya dari Polkadot Sebenernya Polkadot beberapa waktu lalu Kayaknya pernah sempat saya bahas lagi Saya mau coba cek Ah ini dia temen-temen Baru 5 harian lalu ya kita bahas seputar Polkadot Sebelumnya view saya itu bearish Jadi kalau temen-temen cek lagi Mungkin saya sambil buka ya Supaya kita bisa review dan temen-temen jadi tahu juga nih Bahwa oh proses pergerakan market itu ya Bisa dibilang sangat respect lah ya Dengan kalau kita lihat dari segi trend Kemudian kita lihat dari segi struktur Ya ini kita percepat saja Kita berbicara dari posisi trendline dulu nih temen-temen Selama trendline nggak di-break Ya Polkadot masih bearish ya Bisa dibilang seperti itu Kemudian kita lihat lagi Terakhir posisi dia sudah breakdown Saya katakan kalau misalkan dia retrace Mungkin kita bisa testing sampai ke level kisaran Mendekati 3,8 sampai 4,4 dolaran ya Lebih kurangnya Baru kemudian nanti kita bisa antisipasi Harga kembali meneruskan penurunan atau pelemahannya Ya ini pandangan terakhir nih temen-temen ya Sempat kita share beberapa waktu lalu Dan rupanya prosesnya cukup oke Ya ini kalau kita lihat terakhir nih Dari penurunan ini ya Kita antisipasi soal tadi Gimana sih ini ya Kita melihat dia mengalami retracement Blah-blah-blah-blah-blah Naik potensi naiknya juga sebenarnya Lebih sekedar untuk dia mencari lower high lagi Dan pada akhirnya untuk turun lagi ya Kira-kira gambarannya lebih kurangnya seperti itu Dan pada prosesnya Kita bisa lihat kemarin ada sempat penguatan Walaupun nggak besar banget Tapi menurut saya ya Ini part of the correction Gitu ya Nah sekarang kita coba breakdown deh Secara detail temen-temen ya Balik lagi ke time frame daily Selalu mulai dari time frame besar terlebih dahulu Ke time frame lebih kecil Supaya temen-temen punya gambaran ya Sekarang ini posisi di time frame majornya Apa sih yang sedang terjadi? Trendnya tuh seperti apa? Ya sampai sekarang Polkadot saya bisa bilang Trendnya masih bearish ya Strong bearish bahkan Karena kalau kalian time frame-nya weekly juga Kalian bisa lihat dengan detail disini Bahwa directionnya Itu belum menunjukkan sama sekali Adanya tanda-tanda reversal Ya Seperti yang saya mention Mungkin di video waktu lalu Bahwa disini support level Itu sudah berhasil di breakdown Ada proses retest Dan ada rejection lagi Jadi setelah itu Kita lihat Bahwa proses yang terjadi disini Adalah bagian dari koreksi Atau retracementnya saja Sebelum dia meneruskan pelemahan lagi Nah setelah dia meneruskan pelemahannya Which is dia break dari previous low ini Ini otomatis mengaktivasi Untuk potensi Harga yang lebih rendah Ya Karena secara range Ibaratnya nih Kalau misalkan Sellersnya sudah berhasil Membreak through ya Pergerakan support level Atau istilahnya batas bawah Maka dia akan mencari potensi target Jadi per 4,3 dolar Sebenarnya breakdown Ini udah ngasih kita Sebuah Sebuah clue Bahwa nextnya Dia akan cenderung turun Dan turunnya sampai mana Ya sementara Kalau kita lihat lagi Dari samping sini ya Level support Yang bisa dibilang Mungkin Cukup penting ya Ya itu hanya dikisaran 3,5 dolar Selain itu Kita tahu bahwa level ini Juga merupakan Level psikologis Ya kan 3,5 dolar Kayak round numbers lah Lebih kurangnya Dan tampaknya Ini yang akan menjadi Target jangka pendeknya dia Ya To be honest teman-teman Beberapa hari terakhir Kita sempat bertransaksi ya Sebenarnya di Apa istilahnya Di Polkadot juga Jadi mungkin saya sambil sharing disini Dengan cara share discord Ya Disini saya pengen Oh ya tadi Kita sempat inform ya Teman-teman sekalian ya Soal nanti malam kita ada rencana Mau Live streaming santai ya Buat yang lagi nyantai-nyantai aja Ya Nah ini Polkadot teman-teman sekalian Jadi Beberapa waktu lalu Posisi kita long Ya Kita ngelihat Wah ini potensi untuk long nih Kemudian target long Tercapai Lebih kurangnya 2,5 R Habis itu kita langsung exit Karena memang kita sadar juga Bahwa proses ini Adalah bagian dari koreksinya Menyingat Higher time frame Itu overallnya Masih bearish Lalu Kofili ya Kebetulan Salah satu member lama kita Di advance group Ya beliau juga sudah Fasih juga dalam bertransaksi Dan dalam melakukan Technical analysis Sempat mention Kembali soal potensi Untuk penurunan lanjutan Jadi saya review lagi nih Polkadot dari higher time frame Kemudian kita lihat Di lower time frame Bahwa progressnya Sudah termasuk breakdown Daripada salah satu Key level kita Dan saya menggunakan tools Yaitu VWAP VWAPnya juga sudah Berhasil di breakdown Semenjak itu Kita mencari alternatif Untuk melakukan sell short Pertama ya Disini saya kasih Dua pandangan Yang pertama adalah Kalau harganya retracement Kita manfaatin area Rejection terakhir Untuk kita melakukan sell short Itu pertama Kalau kedua Seandainya dibawa konsolidasi Dan dia breakdown Maka bisa juga entry agresif Memanfaatkan SNR dan VWAPnya Which is Yang terjadi adalah Second option ya Dimana kita bisa melihat Setelah itu Harga pada Polkadot Mengalami penurunan Ada sedikit retest disini Dan melanjutkan penurunan Lebih signifikan lagi Bahkan sebenarnya Targetnya itu tercapai Sudah sekitar 3,6 dolar Menjadi target pertama Dan saya decide Untuk close half portion Disana Setelah itu Kita melihat Selama EMA21 Sebenarnya mempertahankan Saya pikir bisa Di hold kok Posisinya Tapi Karena saya melihat Di lower time frame Suddenly dia sudah Mulai create higher high Ya saya decide Untuk close full position Pada Polkadot Ya In the end Memang target profit Sudah tercapai Dan saat ini Saya mencoba untuk Mengalokasikan Transaksi di Polkadot ini Kita pindahkan ke Coin yang lain Yang memiliki Opportunity yang Menarik juga Ya Jadi memang Kalau kita lihat disini Kalau dari Progressnya si Polkadot nih Pergerakan saat ini Pertama Ya Kalau teman-teman Lihat dari Discord yang tadi Saya share Pertama kita tracking Proses dia mengalami Retracement Setelah dia proses Mengalami retracement Kita tracking juga Proses dia mengalami Rejection Tanda-tanda bahwa Harga itu bisa Melanjutkan pelemahan Dan tampaknya Dengan konfirmasi Berupa pin bar Ya kan Atau Kemudian di follow up Dengan derishing golfing Ya ini harusnya Membuka peluang ya Untuk Polkadot Bergerak lebih rendah lagi Ya Nah jadi Kalau misalnya kita lihat Time frame daily Gambarannya lebih kurang Seperti itu Teman-teman tahu bahwa Potensi range Ekspansinya tuh Bisa sampai 3,5 dolar Ya kalau teman-teman Mungkin Ada yang kepikiran Pengen berinvestasi Dalam tanda kutip Kalian sudah memahami Betul ya Seperti apa Fundamental dari Polkadot Kemudian kalian Berencana untuk Ngehold jangka panjang Maka sebenarnya 3,5 dolar Menurut saya adalah Harga yang Relatif murah Ya ditawarkan oleh Market terhadap Teman-teman yang Berencana untuk Berinvestasi Di Polkadot Ya itu mungkin Boleh dikonsider Sebagai area Untuk kalian melakukan Reakumulasi Alright Nah berikutnya Teman-teman Kita coba breakdown Dari time frame 4 jamnya Kalau lihat dari Time frame Sorry 4 jam ya Disini Ya lebih kurangnya Market itu Respect dengan Salah satu area Supply Dan rejection Terjadi dengan Momen yang cukup Signifikan Setelah trendline Disini dibablas Di breakdown Tampaknya Polkadot langsung Terkonfirmasi Ya setelah Dia naik 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 And then Dia drop Membentuk Inversive formation Break dari Trendline Kemudian Sedikit konsolidasi Tembus di bawah SNR Ini kalian bisa lihat Ada proses Yang namanya Close di bawahnya And then Repest nih Pin doang Habis itu Dia langsung Turun lagi Cukup signifikan Nah kalau Lihat pergerakan Saat ini Ya karena Saya juga pribadi Sudah exit ya Mungkin kita Akan coba Untuk clear dulu Pertama yang akan Saya highlight Udah pasti adalah Low point ini Karena ini Kelihatannya merupakan Support level Yang sangat penting Ya perkara ini Jadi double bottom Atau gimana Tapi menurut saya sih Kelihatannya double bottom Agak susah ya Karena time frame 4 jam saja Ini secara struktur Internal nya Sudah berhasil Dipatakan Kalian bisa lihat Bahwa prosesnya Sebelumnya ada high Ada low Ada high Kemudian sekarang Udah lower low lagi Ya kalau dia retrace Ya retracement ini Kita bilang jatuhnya Lebih kepada untuk Potensi Cell short lagi aja Ya ibaratnya Seperti itu Nah kalau kita lihat nih Teman-teman Mungkin saya akan Tambahkan juga disini Berupa potensi Konsolidasi Jadi ibaratnya Dia turun Kemudian sekarang Lagi konsolidasi nih Ya bisa dibilang Dia bergerak Di dalam range Di atas area Resistance nya Dan bisa dikatakan juga Sebagai proses Yang namanya drop Kemudian dia create base Dan potensi Untuk drop kembali Ya kalau drop kembali Teman-teman tau deh Harus melakukan apa Gitu ya Tapi kalau misalkan Sumpahnya dia mengalami Retracement Maka saya akan Menggunakan level Fibonacci retracement Ya dari atas ke bawah Seperti ini Kemudian saya akan Pakai level tertentu saja Yaitu golden ratio Di 0.618 dan 0.71 Tampaknya Tampaknya area Area yang bisa berpotensi Menjadi tahanan Atau resistance Secara Retracement level Ya itu adalah Di kisaran 0.618 ini Yaitu 3.7 dolar Ya jadi Kalau saya bisa Bisa lihat ya Di sini Teman-teman Ini adalah SNR nya Ya bisa dibilang Terbentuk disana Lebih kurangnya Kemudian saya tambahkan Plain seperti ini Dan saya tambahkan Trend line Seperti ini Ya teman-teman bisa lihat Bahwa level ini Itu kelihatannya Bisa berpotensi Menjadi tahanannya Seandainya Polkadot mampu Break out Dari resistance nya Jadi kita bisa Di bawah retrace dulu Lalu at some point Mungkin kalau kena Rejection nya lagi ya Teman-teman tahu ya Istilahnya ini Pemanfaatan untuk apa Gitu Kalau saya sih mungkin Pertimbangannya seperti itu dulu Untuk saat ini Teman-teman sekalian Jadi selama tekanan jual Masih berlanjut Apalagi di lower time frame juga Kita udah lihat Bear nya itu Sudah kembali in control Ya saya pikir Mungkin boleh dipertimbangkan ya Untuk sedikit bersabar Sebelum Anda memutuskan Untuk melakukan Akumulasi kembali Terutama dari harga yang Bisa dibilang Berpotensi cukup murah Selisihnya sih Memang sebenarnya Gak jauh Jadi kalau kalian memang Udah rencana mau akumulasi Saya pikir Tentu saja bisa dipertimbangkan Untuk dimanfaatkan Oke So teman-teman sekalian Update dari saya Seputar Polkadot Seperti itu Mudah-mudahan cukup jelas Bias saya disini Masih bearish Apalagi di high time frame Dan lower time frame Sudah sama-sama Sejalan bearish Saya pikir Akan sulit ya Untuk harga langsung naik Seketika Kecuali memang didukung Oleh sentimen yang Amat sangat positif Itu mungkin bisa jadi Pertimbangan Alright So God bless Teman-teman semuanya Sampai jumpa kembali Untuk update di Bitcoin Dan Ya have a nice day guys Cheers Bye-bye Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali